6 pasang kepala daerah terpilih di Jawa Barat, Rabu Siang, dilantik Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih, Dadang M. Naser dan Gun Gun Gunawan berjanji akan memenahi pembangunan di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kabupagi, 6 pasangan kepala daerah Kabupaten Kota dilantik Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, di Gedung Berdeka Bandung. Salah satu pasangan yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang M. Naser, Gun Gun Gunawan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di Kabupaten Bandung, pasangan Dadang M. Naser dan Gun Gun Gunawan berjanji akan terus memenahi pembangunan di 31 kecamatan serta mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Berikutnya, langkah-langkah pembangunan di pedesaan akan kita tingkatkan. Itu sebagaimana program yang sudah dilujurkan, kita akan evaluasi itu. Kalau untuk banjir sendiri kan? Ya, itu banjir kan harus kompresif, tidak bisa ditangani oleh Kabupaten Bandung sendiri. Itu kan ada PBWS, ada provinsi, ada kita harus bareng-bareng. Karena saat ini untuk daerah Ciri Diri kan sepertinya kita tahu ya, itu sudah ada pembiasaan lahan untuk didirikan para sempat air dan air. Ini kita menunggu bahwa pelaksananya akan menjadi lebih baik lagi, lebih lanjut lagi dengan sangat miskin. Warga Kabupaten Bandung pun berharap pasangan pemimpin pilihannya merealisasikan janji-janji program pembangunannya saat berkampanye. Harapan saya, Bupati Bandung harus dibersihkan daerah yang ini, Pasar Balai Enda. Jaga sampai begini caranya. Bagaimana lah yang pegawai-pegawai itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan lah, setiap hari kan ada noti garit atau ada patrik, ditariknya kan lebih bagus. Kita bisa memperhatikan wilayah-wilayah di Balai Enda ini yang terkena musibah banjir. Sehingga untuk ke depannya tidak ada lagi musibah banjir ini semoga cepat teratasi. Harapan kami dari guru honorer, Bupati lebih memperhatikan lagi kesejahteraan, terutama dari segi kesejahteraan para guru honorer. Karena terutama di sekolah swasta, masih banyak para guru honorer yang memperoleh kesejahteraan minim. Pada Bupati, untuk lebih fokus lagi terhadap peningkatan mutib-mumib. Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Bandung. Dilatiknya kembali dadang MNASER menjadi Bupati Bandung, serta wakil barunya Gun Gunawan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perubahan kemakmuran rakyat Kabupaten Bandung. Adi Rianto melaporkan untuk NET.